gila guys ini enak banget loh guys dan bubur burinya sendiri itu agak-agak warna coklat gitu ya wah mantep guys hai guys assalamualaikum kembali lagi di bean story ya kali ini aku lagi mau nge-review makanan namanya caca burkul jadi ini yang spesial itu bubur goreng guys dan ini yang punya adalah caca verderika kalian pasti tau kan dia siapa tadi aku udah order yang bubur original sama bubur salted egg guys wow bubur salted egg kayaknya mengiurkan nih hmm bawahnya salted egg banget nah ini kalau bisa aku liatin ini yang bubur salted eggnya kelihatan gak sih nah ini salted eggnya jadi ya buburnya ini ada kuenya terus ada ayamnya terus ada apa bawang seledrinya bawang goreng dan macem-macem terus kalau yang bubur original ini ini kayaknya lebih polos gitu ya tuh kalian bisa lihat sendiri ini lebih polos gini dan agak sepi sih ya untuk isinya ini oh di dalamnya ternyata udah kayak mix isi-isiannya gitu guys tetep ada ayamnya ada cakuenya sama ada bawang goreng sama apa seledrinya juga oke deh kalau gitu langsung aja kita cobain ya guys nah ini tadi aku juga order apa kulit pangsit terus dapet free sambal bawang kalo gak seloyah dapet free sambal bawangnya tapi aku nanti gak mau pake sambal ah lagi mengurangi persambalan oke deh langsung aja kita coba yang original dulu kali ya biar kita tau rasa originalnya tuh gimana Bismillahirrahmanirrahim gila guys ini enak banget loh guys wow dia tekstur buburnya itu lebih kental ya gak yang cair gitu ini kental banget sih menurut aku hmm dan buburnya sendiri itu agak-agak warna coklat gitu ya mungkin itu karena udah digumbuin dengan berbagai macam bumbu dari mereka kali ya bukan yang bubur warna putih gitu enggak mungkin kenapa warnanya coklat karena buburnya digoreng ya bukan bubur yang kayak biasanya kalian temuin di luar-luar sana kita coba pake kulit pangsitnya kita taburin wah ini dijual terpisah ya jadi kalo kalian mau beli lebih banyak enak itu bisa banget guys kita coba pake kulit pangsit hmmm 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 mantep lanjut di menu yang kedua ini ini ada yang salted egg ini kayaknya spesial banget sih ya biasanya bubur kan gak ada ya yang salted egg ini salted egg ini kayak lebih rame gitu isinya mari kita coba ya guys untuk salted eggnya nah untuk teksturnya juga sama ini padet dia gak cair hmmm 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 lebih enak guys salted eggnya wuh tapi salted eggnya gak yang terlalu strong banget ya ini salted eggnya yang yang rasanya soft soft gitu lah pokoknya Gak terlalu yang medok gitu Wah, mantep guys, mantep-mantep Oh iya, untuk harganya sendiri Jadi aku tadi itu beli dari aplikasi Ojek Online Untuk yang Salted Egg ini harganya Rp 35.000 Kalau yang untuk Burger Ori-nya itu harganya Rp 22.500 Lalu ada yang Kuli Pangsit Ini segini harganya Rp 8.500 Mungkin kalian kalau beli di sana Itu langsungnya lebih murah ya guys Terus juga ada yang varian pelangi Jadi varian pelangi ini bubur goreng, topping, rupuk, dan emping Jadi di atasnya itu ada rupuk dan empingnya Kalau yang aku pesen tadi yang original Di atasnya itu benar-benar gak ada kerupuknya gitu guys Terus untuk menu-menunya ada apa lagi ya di mereka Jadi mereka juga ada macam camilannya Ada sosis, pentol goreng Terus juga ada kerupuk, emping, telur dadar Pokoknya macam-macam deh Dan harganya itu gak lebih dari Rp 10.000 guys Dan untuk lokasinya sendiri Ini sepertinya banyak banget ya Udah dibuka Ada di daerah Jakarta Selatan, Barat, Pusat Pokoknya banyak deh mungkin nanti aku bisa cantumin di sini ya Dan kayaknya gak di Jakarta aja deh Di Surabaya atau kota-kota lainnya itu udah ada guys Untuk bubur goreng ini Kalian yang tinggal di luar Jakarta Jangan lupa cobain bubur ini ya guys Karena ini benar-benar enak Oke deh mungkin aku mau lanjut makan dulu ya Oke deh kalau gitu Thank you yang udah nonton Jangan lupa subscribe, like, and comment ya Karena di sini aku masih mengejar 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang Bye-bye guys Assalamualaikum Sampai jumpa